Panyain rapnya dikit dong, aku pengen dengerin nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di Motivator Cinta Bersama saya Peggy Prasetyo with Koji Planko Kali ini guys, yang jadi klien saya atau bintang tamu saya Ini adalah seorang penyanyi ajang kejuaraan yang termasyur pokoknya lah Semuanya orang juga pasti tau Siapa dia? Langsung saja ini, Sharon Fernandez Bagaimana Sharon, apa kabar? Kita ketemu terakhir, family seratus juga Seru gak tapi first time kamu ketemu aku disitu? Jujur ya, apa adanya ya? Ternyata Kak Vicky orangnya beda Maksudnya? Beda banget, biasanya kalau liat dari layar kaca aja Yang ini ya Bad boy banget lah ya Aslinya tuh bener-bener yang Ini aku gak peros loh ya, karena bener-bener pure bike Kadang-kadang kita kalau di TV kan suka memainkan peran jadi siapa aja kan Terus apa ya, kalau Ya nanti juga kamu ngerasain lah di entertain Pasti ada pembentukan karakter kamu akan diarahkan menjadi apa Tapi guys, ngomong-ngomong guys Ini langsung saja nih, Sharon ini Itu juga ikut ajang berbakat kan Pasti kan, ajang Indonesian Idol Kita sebut aja Indonesian Idol Kamu sebenernya di generasi keberapa sih itu kalau Indonesian Idol itu? Aku tuh angkatannya, nama angkatannya tuh aku special season Karena pada saat itu lagi pandemi Masa Allah, special season Tahun 2020 iya Oh, karena pada saat itu lagi pandemi Oh Lagi pandemi, jadi Biasanya kan ada nomor-nomornya tuh angkatan segini, angkatan segini Aku tuh pada saat itu Indonesian Idol special season Karena lagi pandemi Tapi pada saat itu kamu dari Ya Audisi Dari apa Itu dari daerah atau apa audisi Aku pada saat itu kebetulan lagi SMA di Mamuju SMA di Mamuju Iya, karena aku ikut kakakku itu kan Iya Jadi aku ikut kakakku disana Apa sih dia BPN atau apa gitu ya Iya, notaris disana Notaris, ya Notaris disana Terus aku mengikut SMA disana Nah, pada saat ikut Indonesian Idol Aku lagi disana Tapi sebenernya aku tuh lahirnya di Makassar Tapi waktu lagi di Mamuju itu Ada pencarian bakat sampai ke Mamuju Gak ada Nah, itu kan ngirimin video online Karena kan Covid Iya, karena pada saat itu Covid kan Iya, jadi ngirimin video online Kamu lagi ada di Mamuju pada saat itu Lagi di Mamuju Terpilih gak akhirnya kamu Terpilih Ingat gak kamu Ngirimin video judul lagu apa kamu pada saat itu Lagunya Kunto Aji Sudah terlalu lama sendiri Oh Yang sudah terlalu lama Iya, betul Lagu Tapi lagu itu ya Iya, lagu itu Terus akhirnya Ngirimin Terus kamu seneng banget ya Tiba-tiba waktu Wah, kamu Apa dapet grand final gitu Waktu itu Apa sih Kayak audisinya tuh lumayan panjang Kak Ternyata Setelah ngirim video itu Besokannya Langsung aku dihubungin Besokannya ini bener-bener Sehari setelah aku ngirimin video itu Minta dikirimin lagi video Nyanyi lagu baru bahasa Inggris Baru bahasa Indonesia Kayak gitu-gitu Bahasa Inggris Nyanyi lagu apa kamu? Kalau gak salah Flying to the moon Frank Sinatra Flying to the moon Ya, betul lah gitu Inget ya Coba nyanyiin rap ini gitu Aku pengen dengerin nih Flying to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Enak banget Kamu karakter banget loh Serius Kamu kayaknya Lagu-lagu yang memang Apa ya Teknik vokal kamu sih Kalau menurut aku karakter banget Aku kan juga Ya orang mungkin banyak tau Aku komedian Apa gitu kan Padahal lagu sendiri orang yang seneng loh Mengamati musik Serius Terus saat itu suaranya bagus loh Ah Tapi aku punya band metal Iya Cuman maksudnya Aku sendiri seneng Bermusik gitu Seneng ngedenger Seneng referensi Dan lain-lain gitu Dan apapun lah gitu loh Makanya Kayak Kalau aku golongin ya Suara kamu di greet Serius sih Wow Thank you Serius Serius Bener-bener Kayak Karakter yang Yang rasa gitu Terus lagu-lagu kamu juga Lagu yang gak sembarangan Buat dipilih gitu loh Yang atau kamu ngerasa itu Atau enggak gitu loh Nah Akhirnya Akhirnya kamu sampai ikut ajang Yang itu Terus kamu sampai First time kamu akhirnya di TV Ada gak sih nervousnya juga gak sih Nervous aku sampai Sekarang mau nyanyi dimanapun Aku masih nervous Kenapa Gak tau ya Mungkin karena ada Di dalam hati tuh pengen nampilin yang terbaik Selalu yang terbaik gitu Jadi selalu ada tekanan untuk Karena kan kita nyanyi beda Beda penontonnya Setiap tempat beda venue-nya Dan lain-lain Beda lagunya mungkin Jadi selalu ada Apa ya Selalu ada pressure sendiri Dari aku pribadi ya Bukan dari orang-orang Seneng indoor atau outdoor sih Kalau perform gitu Kalau perform aku lebih seneng yang intimate sih Yang indoor Intimate Ya ya Konser-konser private ya Yang dia bisa Ngedengerin curahan hati Terus baru ini Tapi kamu kayak seneng diiringin sama Orkestra gitu ya Aku seneng Kalau seneng orkestra Bahkan akustik gitu Ya aku liat sih Kayak lebih Apa ya Soft gitu Bukan yang update gitu Senengnya sih Kalau aku liat gitu Cara nyanyi Tapi lu langsung tau loh Hah Langsung tau Iya karena Aku dulu pernah Sekolah Sound engineering Cuma salah masuk gitu Aku pikir Engineering Buat musik Buat PLN Jadi aku Apa Saya gak melanjutin lagi deh pak Emang kenapa Saya bilang Ini buat musik saya Salah masuk Pak orang tua saya Salah masukin Akhirnya saya keluar Semester 2 Apa dimana ya Aduh Di STM Di Bekasi Ada aja cerita lucu Dalam hidup saya ya Yang real life ya Oke Akhirnya kamu ikut ajang itu Dan perform ya Sampai grand final Kamu berhenti di Keberapa? Aku di 17 besar 17 besar Kenapa pada saat itu Apakah kamu gak tampil maksimal gak sih Kalau kita flashback? Ternyata pada saat ikut ajang itu Aku baru tau Ternyata Penyanyi di Indonesia tuh Banyak banget Dan bagus Bagus banget Beragam banget Segituan tuh Menurut kamu Keren-keren semua Oh itu standarnya Gila sih aku bilang Kalau Indonesian Idol itu Standarnya gila sih Ini kalau menurut kamu ya Kan banyak ajang berbakat ya Menurut kamu ya Yang punya grid Kira-kira agak padat dan ketat ya Bukan hanya kamu dari Lisensi Indonesian Idol ya Tapi dari semua pun Menurut kamu Apa? Menurut aku masih Indonesian Idol sih Karena aku tuh nonton Indonesian Idol dulu Sama almarhum papaku tuh Bener-bener dari aku Umur berapa dari SD kayaknya Dulu zamannya Dan nonton Indonesian Idol gitu Iya jaman nih Mas Judika juga Iya Jaman yang dulu dia berjuang Siana mal Siana Kayak gitu-gitu Aku udah nonton dari situ Jadi pada saat itu Ngeliat Indonesian Idol tuh Bener-bener suatu yang Ini emang udah lama Dan udah banyak yang Tau gitu Tapi akhirnya Kan kamu berhenti di 17 Kan kamu tetep bikin karya dong Dengan yang kamu mau kan First time banget Kamu punya single Ingat gak? Single kamu apa? Judulnya sembuh Oh karena abis Dupulang kan Jadi sakit gitu Enggak juga Enggak jadi Enggak ada hubungannya sih Sembuh Aku release single itu Setahun setelah aku Indonesian Idol Sembuh Itu single dari Label yang awal Atau yang udah sekarang Yang sekarang ini Wahana Kamu dari first time Kamu kontrak langsung Wahana Langsung Wahana produk Jadi memang Memang udah Ngedevelop Istilahnya Dari awal lah ya Untuk karya-karya kamu ya Nah Dari single pertama Single pertama kamu Ingat gak kamu? Rebek kayak bagaimana sih Lagu sembuh itu? Sembuh Ingat Jadi lucunya ya Sembuh ini tuh Kalau diliat Kalau kami diliat tuh Dia berbeda banget Dari single-single aku Setelahnya itu Karena Faktanya adalah Sembuh ini tuh Aku release 2 minggu Setelah papaku meninggal Masya Allah Iya Jadi pada saat itu Itu tuh Jadi sebenernya Cerita masa kecil aku tuh Aku ada di industri musik itu Yang supporter nomor 1 tuh Papaku Hmm pada saat itu papaku Jadi Senang banget waktu aku Indonesian Idol tuh Bener-bener kayaknya yang paling senang gitu tuh Yang impian yang terwujud aku Indonesian Idol tuh Malah papaku sebenernya Karena pencapaiannya dia juga Karena pencapaian dia juga Dia pengen banget ngeliat aku Papa sorry Papa seneng musik juga Papa seneng musik juga Dan memang Mengarahkan aku banget gitu Buat nyanyi Buat nyanyi Dari kamu kecil dilatih Dari aku kecil Kamu latihan vokal gak sih Aku las vokal Las vokal kelihatan ya Maksudnya memang Kamu ya bernilai sih Kalau menurut aku Aku las vokal Jadi pada saat itu Bahkan lagu ini tuh belum rilis Tapi papaku udah dengerin demonya Gaitnya dinyanyin siapa pada saat itu Udah ada gitu Aku Aku Oh tetep Terus apa penilai apa Jadi bener-bener udah master Tinggal rilis aja Tapi papaku gak sempet Lihat rilisannya gitu Tapi udah pernah ngedengerin Karya kamu Apa Tanggapan almarhum papa pada saat Wah Nangis-nangis kak Ngeliat dengerin lagu gitu Nangis-nangis Gak pernah nangis Kakaku wisuda Kakaku gak panikah Biasa aja Tapi dengerin lagu aku Sembo itu Padahal belum rilis loh Belum tau loh Kita maksudnya lagu ini Lagu ini akan disenangin masyarakat kak Lagu ini akan gak disukain kak Apa yang jelas Kamu rilis disaat Maaf ya Orang tercinta kamu Cinta pertama kamu Ya Papa kamu Dua minggu setelah Dua minggu setelah Papa aku meninggal Itu Ini gak sih Maksudnya kayak Apa ya Jadi dalem banget ya Kita gak bawain si lagunya itu Karena kan dia juga tau mencapai Coba dong Aku pengen dengerin Biar semuanya juga tau Dan kalau Dia bisa Mengingat lagi Akan menjadi sebuah karya yang luar biasa Aku pengen kamu nyanyiin dari awal Sampai satu red Terakhir Awalnya Pribadi senduh Kau berbicaralah Pulihkan luka-lukamu Berupayalah Wahai jiwa pengecut Kuburlah semua dusta Mulailah nafas Jujurmu Segera Luangkan waktumu Nikmati langit biru Temuilah bahagia Sembuhkan luka-nya Sembuhkan lagi Raju kembali Hiduplah dengan hati diatas kedua kaki Sembuhkanlah hati apresiasi dong tepuk juga dong luar biasa banget ini bener-bener aku dapet serius nyampe gitu rasanya karena kan aku udah jadi ayah anak aku yang paling besar udah mau kuliah besok udah kelas 3 SMA jadi kayak memang rasa ya maksudnya perwakilan sesuatu hal kadang-kadang orang jadi jadi ayah itu dia rela eh apa ya dia menanggalkan kebahagiaan dia hanya untuk anak-anaknya salah satu yang kamu inget nggak sih eh dari memori kamu bersama ayah atau papa manggil papa eh apa kira-kira yang kamu tuh kalau inget eh ya momen itu tuh kayak selalu inget gitu apa dipasang momen sama papa tuh emang banyak banget ya karena aku kebetulan anak bontot anak bungsu bedanya sama kakakku tuh 15 tahun sama kakak yang kedua bedanya 12 tahun jadi aku paling kecil bener-bener paling kecil dan belum punya ponakan kebetulan jadi masih aku yang paling kecil tapi momen yang bener-bener sampai sekarang tuh masih sering bikin nangis dan masih sering apa ya pasti ada rasa penyesalan lah mau sebaik apapun kita jadi anak ketika orang tua salah satu orang tua kita pergi pasti selalu ada penyesalan eh papa tuh nganterin loh kak kemana-mana hmm setiap kamu set apapun kegiatan aku sekolah nyanyi aku tuh dari dari SMP sampai SMA tuh aku nge-MC aku nyanyi aku les lah segala macem tuh ditemenin sama papa acaranya sampai jam 5 subuh pun ditungguin sama papa sampai bener-bener pengorbanan besar lah ya terus kadang suka aku tanyakan kayak bapak emangnya nggak capek aku bisa loh pulangin ini enggak lah kasihan kamunya nanti kalau pulang sama orang lain atau kamu sendirian gitu-gitu papa ngapain lagi kalau bukan nungguin kamu jadi bener-bener kalau papa tuh tahu ya masih perjalanan lagu sembuh tadi ya tapi ada tadi bagian lirik yang aku tuh langsung ngesep banget ya kayak apa ini kan dengan hati berdiri di atas dua kaki gitu maksudnya apa sih sembuhkanlah hati berdiri dengan kedua kaki karena pada saat papa aku pergi aku sempet ada fase dimana aduh aku ngapain lagi ya hidup diri ini gitu kayak mempertanyakan jadi mempertanyakan aku tuh nyanyi buat papa aku segala macem papa yang aku kamu lebih deket banget ke papa ya sebenernya lebih deket ya ke papa karena papa mama juga sih sebenarnya berdua sama mama nganterin cuman mama kan kalau papa tuh ngomongnya sekali-sekali tapi langsung ke hati gitu kan kalau mama kan rewet lah ya mungkin ibu-ibu lah umum lah ya cuman kalau papa tuh ngomongnya sekali-sekali tapi langsung sampai ke hati jadi itu pada saat fase yang aku mempertanyakan ngapain aku hidup di dunia ini lagi aku diingetin lagi sama lagu ini diingetin lagi sama lagu ini bahwa ya papa aku bukan ngeliat cuman sekarang cuman beda tempat aja tapi beliau tetap ngeliat jadi aku harus tetap jalan kalau mau bikin papa aku bangga aku harus tetap jalan gitu hal apa yang kamu belum bisa persembahkan untuk papa yang keinginan papa itu ada banyak banget lagi banyak banget Kak yang garis besar lah kira-kira yang kamu pengen banget nih Pak aku pengen jadi ini aku pengen lagu aku seluruh Indonesia denger sih ya masih tersampaikannya pasti bangganya sama hal itu itu jadi momen yang tujuan kamu lah ya untuk memiliki karya yang bisa makanya itu berjuang kamu gak kenal lah kayak aku gak pernah berhenti ngerilis karya mau lagunya kayak gimana mau kan kadang pada saat kita ngerilis karya ada aja yang di luar ekspektasi mungkin bisa aja belum viral lah atau mungkin viewer sebelum sebanyak itu lah tapi aku ngeliatnya bahwa aku ngerilis karya ini ya bukan untuk mendapatkan validasi dari banyak orang aku pengen orang suka tapi aku cuman butuh papa aku bangga aja udah cukup sebenarnya jadi kayak enggak apa ya terlalu jauh gitu ya tapi seenggaknya membuat bangga orang tua karena dia udah ada apa sih batin aku terpenuhi lah keingin batin aku terpenuhi di sisi seperti itu nah dari sembuh kamu punya berapa single lagi sampai ke sekarang ada tiga lagi setelah itu ada tiga lagi setelah itu tapi berjuang banget ya seren untuk bener-benernya tadilah gitu lagunya bagaimana sih diterima gitu ya sebenarnya kalau aku berpendapat ya kadang-kadang di karir di entertain itu nggak bisa kita tebak semua itu random ini aku kasih tahu mudah-mudahan jadi spirit buat kamu ya sesuai dengan program ini motivator cinta cinta kan bukan hanya untuk pasangan cinta untuk keluarga cinta untuk ayah ibu anak semua dan lain-lain aku nggak pernah memimpikan menjadi seorang pikir prastis yang sekarang Alhamdulillah sedikit banyaknya ya mungkin ya seren tahu lah banyaklah orang yang kenal sosok aku gitu ya kayak aku kemanapun keluar kota ke apapun lah gitu sampai program program apapun lah semuanya Alhamdulillah lah banyak orang yang kenal aku kayak privilege aku untuk bisa jadi sukses dan itu tidak pernah aku mimpikan sebelumnya tidak terbayangkan ya kalau mama aku pengennya aku menjadi mubalik aku jadi penceramah berbukti aku pesantren gitu loh jadi kebahagiaan dia disaat aku bisa ceramah dan kesenangan dia kalau aku nyanyi dia senang banget kalau aku nyanyi lagu India aku nggak ngerti kenapa ya tiba-tiba larinya lagu India aja gitu loh nah hal-hal kayak gitu kadang-kadang aku mau berbagi sama kamu kamu punya 10 percobaan di ke-10 kamu ini sukses di ke-10 tapi kamu berhenti di ke-9 percobaan kamu analoginya adalah kamu jangan pernah berhenti usia kamu masih muda kita nggak pernah tahu kita kapan akan sukses dalam arti sukses itu banyak ya tadi kan kayak tujuan lagu kamu bisa tersampaikan terpilarkan buat semuanya dan mungkin melalui tayangan ini ya kita nggak tahu ya tayangan ini tapi kan selalu akan tayang di digital dan kapanpun orang bisa lihat fans kamu atau orang-orang terdekat kamu keluarga yang akan menyaksikan ini itu akan menjadi sebuah aliran doa ya gitu loh buat buat papa kamu buat kamu dengan karya-karya dan saranku jangan pernah berhenti pada titik yang membuat kamu nyerah ini satu hal yang kamu ingat dari sosok aku ya terus kedua kita itu kalau di dalam muslim ya apabila kita belum bisa ada doa yang terkabulkan atau keinginan yang tersampaikan karena cerita kita belum selesai yang ditulis oleh Tuhan gitu loh jadi kamu jangan nyerah sampai cerita itu selesai gitu loh ini sharing ya maksud aku aku pengen banget di ya kita nggak tahu ya mungkin ya kamu tahu nggak belakangan ini lagu-lagu yang lawas ternyata bisa viral lagi sekarang dengan tiktok kah dengan YouTube kah dengan festival musik kah kita nggak tahu lagu sembuh ini yang orang nonton nih kali ini nih adalah per apa ya kamu kamu merilis lagu itu dua minggu setelah kehilangan orang terbaik di dunia ini gitu loh belum tentu orang itu sanggup bisa ada di fase seperti itu tapi kamu ya tadi tuh sembuh dengan henti berdiri di atas kaki kamu untuk menjadi penumpang mimpi wah itu sih appreciate banget deh jadi kalau mau dengerin karya-karya kamu pastinya itu bisa bisa didapatkan di semua platform digital juga di semua digital streaming platform sudah ada semua ajak dong semua yang lain para gladiator iya buat penonton apa nih gladiator cinta iya gladiator cinta buat yang mau dengerin single-single aku Sharon Fernandez sudah lengkap rilis di seluruh digital streaming platform music videonya juga sudah ada lengkap ada di YouTube lirik videonya juga sudah lengkap ada di YouTube bisa langsung di searching aja Sharon Fernandez dan habis ini kalau nanti aku menjelang sahur kan aku kadang-kadang suka santai-santai gitu ya aku dengerin ntar lagu sembuh itu aku kayak aduh kerasa banget karena aku juga papa aku udah meninggal kan gitu lah aduh tapi tetep aku harus semangat karena bentar lagi juga kan mau hari raya ya kita gak tau ya betul aku harus semangat untuk memberikan informasi dulu sebentar ya Sharon aku memberikan informasi kepada seluruh wanita-wanita di Indonesia pastinya ya informasi ini penting banget ya informasi penting ini adalah untuk semuanya bahwa Kojik Plankton bisa didapatkan di seluruh Alphamats Indonesia dan juga Dandan Store luar biasa nah ini nih guys sabunnya guys nih sabun dari Kojik tuh ya sabun dari Kojik ini kalian bisa didapatkan juga sekali lagi itu banyak banget dari online juga bisa ya langsung saja bawa kalian ke Shopee atau ke TikTok ataupun di para reseller resellernya dan dimana semuanya ada juga semuanya ya bisa kalian dapatkan kenapa aku rekomendasi banget karena sabun ini adalah mengandung lisoraiz ada arbutin ada ekstrat anggur yang mengandung sumber vitamin E pastinya senail dan juga kolagen sehingga melahirkan manfaat memiliki sifat ekspoilasi ringan yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati pastinya membersihkan dan membantu kita untuk melahirkan kulit yang cerah lagi dan bersinar karena sel-sel kulit yang tadinya mati kemudian muncul lagi dengan regenerasi yang baru yang pasti juga mengontrol kulit yang kering dan menghaluskan serta meremajakan kulit tampak muda dan bercahaya buat yang lebih maksimal nih gunain pemakaian sabunnya 2 atau 3 kali dalam sehari oke nah bukan hanya sabun ini juga nih tapi juga ada hem body atau body serum tuh body serumnya ya dari body serum ini itu mengandung ariovera snell collagen arbutin serta niacinimide dan juga alontoin dan juga sakura ekstrak apa sih manfaatnya nah manfaatnya gua kasih tau nih buat serennya juga buat semua nah manfaatnya ini mengandung ya nis animide yang dapat membantu mencerahkan kulit kita wajah kita menjaga kelembapan merawat kulit yang kering dan membantu meratakan warna kulit juga tapi untuk yang lebih maksimal gunakan setiap hari setelah habis mandi mandi kan ya mandi ya jangan sampai nggak mandi cantik-cantik kalau nggak mandi nanti nggak enak harumnya ya nah ini semua produk-produk dari Koji Plankton bisa kalian dapatkan juga di seluruh Alpamark terdekat ataupun Dandan Store nah buat kalian yang mau berbisnis langsung saja hubungi di bawah ini untuk menjadi reseller menjadi distributor menjadi agen serta lainnya udah dapet cantiknya sehatnya serta bisnisnya ya mantap terima kasih banget luar biasa banget tadi tuh menjadi inspirasi buat semuanya ya kalau single kamu yang terakhir ini judulnya apa? single terakhir judulnya utuh bersamamu kutunggu utuh utuh bersamamu jadi lebih soal cinta lebih soal cinta udah punya seseorang yang ada di hati kamu sekarang? di hati ada dong kalau di hati pasti melekat lah ya tapi kamu sendiri cowok kamu mendukung nggak kamu bermusik? mendukung banget dia sampai pengen kamu jadilah gitu lah pokoknya ya bagus dong kalau gitu jadi hubungan itu harus menjadi pasangan yang membangun betul ya jadi jangan sampai saling toxic ya untuk mencurigai atau terlalu berlebih menggugurkan keinginan orang dengan mengatasnamakan cinta kalau menurut saya itu tidak fair ada quote nggak terakhir untuk semua wanita Indonesia teman-teman remaja dan lainnya lah untuk bisa juga kuat dan survive untuk melahirkan karya seperti kamu silahkan sama mungkin aku juga kesave banget nih di memori aku kata-kata Kak Vicky tadi jangan pernah berhenti karena itu juga yang selalu ditanemin keluarga aku dari papa mama jangan pernah berhenti karena kita nggak akan tahu rezeki kesempatan dan kebaikan apa yang bisa datang ke kita kalau kita nggak berhenti jalan loh jadi selalu aja ya ini quote juga bagus ya dari salah satu pendemu perbahan sunat dari Azerbaijan ya Haji Mitun dia pernah bilang bahwa saat flash handphone kalian mati di dalam kegelapan kalian tidak terlihat apapun tapi di saat flash kalian handphone nyala dan akhirnya menjadi sinar itu akan menjadi bermanfaat karena kau berada di tempat yang gelap berarti lah untuk orang yang ada di sekitarmu jangan pernah bertiga hati untuk apa yang telah kau dapat terima kasih jangan lupa selalu saksikan motivator cinta ya di Gladiator Entertainment subscribe, like, share, dan komen pastinya maka itu akan membuat Gladiator semakin semangat untuk menghibur kalian I love you sampai ketemu thank you, bye bye